Abis sekitar gue 30 menitan bangun gitu kan, gue ingin coba tidur lagi Gue tidur sedikit aja, gue kayak ngeliat tengkorak gitu lagi Dan gue gak tidur sama sekali lagi Udah gue bangun Sampai dua kali ya berarti ya Yes Tapi besoknya? Besoknya normal Sampai sekarang gue udah gak pernah ngerasain itu lagi Aku juga pernah gitu ngalami kayak yang sama yang dialami oleh Steven Jadi mungkin rata-rata kebanyakan pernah ngalami seperti itu ya Jadi waktu kita tidur Tiba-tiba ada kayak satu atmosfer yang lain Lain gitu Perasaan yang gak enak gitu Dan tiba-tiba kita Gak bisa menggerakkan apa-apa Mau ngomong aja gak bisa Kayak ketindihan gitu ya pak? Ya kayak semacam ketindihan Tapi disana kita lihat satu sosok Kalau si Steven tengkorak ya Kalau aku sosok perempuan Sosok perempuan di depan muka gitu Nah itu aku aduh Mau ngomong apa gitu gak bisa Dan saya paksakan itu Maaf-maaf bicara Kalau dari relisi saya Saya nyebutnya beberapa kali pernah gitu Kejadian seperti itu Jadi kadang tidur sebentar gitu Meskipun gak ngeliat penampaan Tapi pernah gitu juga Selalu gini Selalu kalau kejadian seperti itu Pasti mimpinya mimpi buruk dulu Sebelumnya Entah itu mimpi atau kita Apa ya Mungkin dari alam dimensi roh Dan roh Itu ketemu atau gimana Kita gak tau ya Masalah itu ya Tapi yang pasti Kita bicara aja itu Bahwa itu mimpi buruk lah Tapi sampai nyata Di Realnya kita tuh nyata gitu Oh tangan semua lemes semua loh Kaki, tangan Gak bisa digerakin kayak Ini apa istilahnya Orang stroke gitu loh Iya bener Om Waktu itu saya bener-bener Gak bisa gerakin Mau ngomong pun juga susah Sebenernya saya tuh Pingin gerakin tangan gitu Gak bisa sama sekali Om Emang apa Apa tadi-tadi yang lu sebut tuh Bros Tindi apa Tindihan Tindihan Cuma sih selama ini Kalau saya pribadi Gak pernah ngalamin Sama apa Saya juga Tapi kalau mimpi buruk Ya pasti pernah lah Saya juga pernah Kalau mimpi buruk lah Semua orang kayak pernah Gue ada cerita juga tuh Gimana Gue ini Kayak Ini jadi rumah gue tuh Pohon Pohon sawo gue Nah Ini jadi Terus kayak Emah gue Kebangun Kebangun Di depan jendela Waduh Kayaknya itu Gila Kayak gitu Gila Ngelet pocong Bro Terus Terus kan Ini Yang kayak Yang belakangnya Belakangnya juga Dibangun Itu kayak Ada apa Kayak Kayak Apa ya Kayak gede Itu hitam Atau apa Itu ada Kondor wall Istilahnya kalau di Jawa Namanya Kondor wall Maksudnya kalau misalnya Lewat belakang dapur tuh Sering Kayak ngeliat Gue ngeliat ya Kayak ngerasa Diliatin Wow Serem Serem Ini aku jati Apa Di sebelah Di sebelah Maksudnya kan rumah Sudara saya Nah Kalau ditinggal itu Kayak ada bumi Yang geser Sampai Sampai di Masih sampai sekarang Kadang Nah loh Jadi kok ditinggal Ini kalau Devanan cerita gitu Saya jadi inget Pagi ini Inget Jadi Ini Cerita Dari Penghuni rumah Yang sebelumnya Saya tinggal Yang Yang waktu itu Rumah Yang rumah Saya yang tinggal Yang serem itu Yang Aku cerita Sebelahnya itu Serem Itu kan Sekarang kan aku Udah Nggak di rumah itu Lagi Udah Pindah Nah Ceritanya itu Sebelumnya Ngeri Ternyata jadi Gini ya Apa Kan itu Anak sama Mamah Ya kan Iya Mamah Sama anak Tinggal disana Jadi Satu kali Gini Si anaknya itu Di ruang tamu Di ruang Oh sorry Enggak Jadi Jadi si anak itu Di kamar Sama istrinya Habis itu Denger Di dapur Kok ada Suara Orang lagi Buat kopi Ya kan Disamperin Sama si anaknya Disamperin Ternyata mamahnya Lagi buat kopi Waduh Linting 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 Mamahnya buat kopi Gitu kan Tapi anaknya Ditanyain Diem aja Gitu Habis itu Pikirnya Anaknya Ah yaudahlah Lagi buat kopi Biarin Eh ternyata Dicek di kamarnya Ada Ada Mamahnya Lagi tidur Waduh Nah itu loh Itu sampai Sedemikian rupa Itu seremnya Seperti itu Wah itu sih parah Seremnya Nah kayak gitu Itu jadi heboh dong Pak Wah iya Itu Oke Tuh teman-teman Jadi Waduh Ini dari Kita berempat ini Udah punya Masing-masing Apa Background Background story Yang Cukup Serem banget ya Udah Dari Pengalaman Semuanya lah Gitu Udah Serem banget gitu Teman-teman Mungkin kalian juga Ada pengalaman-pengalaman Serem Yang lainnya Bisa coba Ditulis di kolom Komentar ya Teman-teman Biar kita ini Malam Jumat ini Makin serem nih Kita udah Recording Malam Jumat Dari tadi Ngalamin Gangguan ya Teman-teman ya Udah Terus tadi juga Dengar suara kaki lah Terus Disconnect Waduh Dan ini Gak ada drama ya Pak Retro Yang gimbal Ini murni Bukan drama ini Ini real Karena ini kan Kontennya Si Bibrose ini Jadi Kita juga Baru pertama kali ya Iya Di Undang ini Untuk Ikut ngobrol Ngobrol Mengenai Seputar Hal yang Supranatural Dan ternyata Memang hal-hal Seperti itu Nyata adanya Jadi ada Memang ada Ini ya Apa Setan-setan Mengganggu Dengan dimensi Yang lain Dan itu Memang Nyata Tapi kita Gak perlu takut Sekali lagi Teman-teman Karena kita Kita adalah Ciptaan Tuhan Yang Sempurna Ya Dan Kuasa-kuasa Kegelapan Yang semacam itu Kita gak perlu takut Karena kita Berada di Jauh di atasnya Oke Oke Apalagi kita Yang punya Tuhan Ya Kita masih punya Tuhan Jangan takut Kalau kalian takut Malah semakin Kalian takut Semakin Mereka akan Mengintimidasi Ya Jadi Semakin kalian Merasa takut Kalian akan Semakin Di Dihantui Tapi kalau Kamu Yakin Percaya Kamu punya Tuhan Tuhan berserta Kita semua Pastilah Gak adalah Gangguan-gangguan Semacam itu Oke Oke Itu Pesen dari Pak Retro Ya teman-teman Semoga kalian Juga bisa Apa Ambilin hikmahnya Teman-teman semuanya Dan Jangan lupa juga Ya teman-teman Untuk Di subscribe Channel Pak Retro Saryu Dan Gimbal Di link deskripsi Bawah video Teman-teman ya Mungkin kalau misalkan Kalian juga suka Kita cerita-cerita gini Komen aja di bawah Ya teman-teman ya Mungkin Nanti kita bisa Cerita-cerita lagi Kalau emang pada Demen gitu Teman-teman ya Oke mungkin Sampai sini aja Dulu Perjumpaan kita Untuk Cerita serem Malam Jumat kali ini Dan Seperti biasa Kita bakal Salam dulu yuk Salam Big Bros Yau Dadah Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax